What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Yang pertama beritanya yang paling menarik jelas adalah Los Angeles Lakers katanya memilih untuk memakai jersi Black Mamba untuk game kelima nanti. Jadi tampaknya Lakers mempersiapkan diri nih kalau pengen selebrasi misalnya mereka jadi juara at least mereka memakai jersinya Black Mamba. Dan ini kayaknya storylinenya udah perfect banget bahwa mereka akan memenangkan trofi ini untuk Armahum Kobe Bryant. Jadi ini menarik sekali kita tahu Lakers itu belum terkalahkan saat memakai jersi Black Mamba ini. Rekornya adalah 4-0 tapi semua rekor itu meant to be broken. Jadi semoga aja Miami Heat masih ada kesempatan untuk mengejutkan kita di game kelima nanti tapi besok kita akan bahas lebih dalam. Nah Lakers juga ini sangat luar biasa sekali mereka memiliki rekor 56-0 sekarang ini saat mereka bisa unggul di akhir quarter ketiga. Jadi di game kelima Miami Heat gak boleh nih sampai Lakers unggul di quarter ketiga. Gue selalu mikirin itu sih setiap pertandingan jadi kalau Lakers udah unggul di quarter ketiga pasti udah kayak ya udah pasti menang deh. Karena mereka belum terkalahkan selama 56 game saat mereka unggul di akhir quarter ketiga. Oke sekarang gue mau bagi stats tentang LeBron James ini menurut gue kenapa LeBron James itu bila bisa memenangkan cincin satu lagi bersama Lakers. Ini harus ada di conversation untuk the greatest player of all time. Karena menurut gue luar biasa banget rekor semua sudah dia pecahkan banyak sekali. Dan di playoff kali ini dia berhasil mencetak 512 poin, 199 rebound dan juga 167 assist. Ini dalam playoff ya bukan hanya finals jadi seluruh keseluruhan ini dan dia masih akan bermain satu game lagi kalau memang Lakers bisa memenangkan game berikutnya. Dan hanya 7 kali saja terjadi seorang pemain itu bisa mencetak at least 500 poin, 150 rebound dan juga 150 assist dalam sebuah playoff. Dan Larry Bird satu kali melakukan itu di tahun 1987 tapi 6 kali lainnya tebak siapa? Yes you guessed it right it was LeBron James. Jadi LeBron James sudah berhasil melakukan ini 6 kali luar biasa. Menurut gue itu sangat sulit sih kalau Michael Jordan aja gak ada namanya disini ataupun Kobe Bryant. Menurut gue ini something special sekali yang dilakukan sama seorang LeBron James. Ngomongin LeBron James kemarin ada meme. Gue lupa share ini dimana kita tahu di game ketiga itu Tyler Hero sempat mengeluarkan sebuah muka. Wah muka nyolotnya dia. Dan lalu di game keempat LeBron James memiliki kesempatan untuk melakukan fast break dan dia bully si Tyler Hero dengan overpower him. Didorong dikit abis itu dislam dunk dua tangan dan langsung ada meme-nya. Ini kemarin meme ini lagi viral banget setahu gue di Twitter sih kemarin ini. Jadi kasihan juga sih rookie-nya ini si Tyler Hero langsung dibully sama LeBron James. Tapi walaupun dia dibully sama LeBron James kemarin ini Tyler Hero memecahkan rekor untuk 3 poin terbanyak yang dilakukan oleh seorang rookie di NBA playoff. Dia tahun ini sudah mencetak 45 3 poin shots di dalam playoff aja ya guys. Di dalam playoff saja. Dan dia melewati rekornya Matt Maloney. Yang seinget gue merupakan pemain dari Houston Rockets. Ini tahun 97 rekornya dulu dibuat 43 3 poin shot. Tapi kali ini dipecahkan sama Tyler Hero yang mencetak 45 3 poin shot. Oke Jimmy Butler juga berada di Elite Company di NBA Finals ini. Dimana di 4 game pertamanya ini dia berhasil average 27,5 poin per game dan juga 10 asis per game. Itu untuk NBA Finals baru ada Michael Jordan aja yang bisa melakukan itu. Jadi ini hal yang luar biasa juga yang di-accomplish sama Jimmy Butler. Oke. Sebelum kita menyudahi omongan tentang NBA Finals. Gue mau nanya nih kemarin ada gak yang memasang Lakers minus 7,5 nih. Ini kalau gue lihat di online, di Instagram, di Twitter tuh banyak banget reaksinya. Ini gara-gara si Tyler Hero kemarin 3 poin shot di detik-detik terakhir. Sehingga orang-orang yang memasang Lakers minus 7,5 itu banyak yang rugi dan itu sakitnya sakit hati banget. Sedangkan beda banget ya reaksinya sama yang memasang Miami Heat. Yang memasang Miami Heat plus 7,5 itu happy-nya luar biasa. Jadi gue pantau aja ada gak kira-kira. Kalau ada tinggal tulis di komen section di bawah. Oke. Itu untuk NBA Finals. Besok kita akan membahas lagi mungkin tentang preview-nya. Sampai saat ini kalau gue lihat statusnya Gordon Druggish untuk game kelima pun. Itu masih doubtful. Tapi confident level-nya Miami Heat kata Jimmy Butler masih tinggi. Jadi dia masih yakin bahwa Miami Heat bisa membalikkan situasi. Apalagi kita tahu 3-1 sering sekali terjadi comeback season ini. Apalagi dari Denver Nuggets. Lalu juga dulu Lebron James juga bersama Cleveland Cavaliers. Pernah comeback juga saat melawan Golden State Warriors tahun 2016. Dimana Lebron sampe ngomong, teks ke semuanya. Eh kalau lu gak siap untuk bermain ketinggalan 3-1 gak usah naik pesawat. Wah itu luar biasa banget sebenernya gue speech-nya dari Lebron. So, sekarang kita akan pindah ke beberapa berita NBA lainnya. Kita tinggalkan dulu NBA Finals. Ini masih hari Sabtu pagi mainnya ya. Jadi besok gak ada game ya guys. Tunggunya sampai Sabtu pagi. Oke, berita dari Bubble sih sebenernya masih ini berita menarik sekali. Russell Westbrook mungkin banyak orang yang gak suka sama dia. Tapi menurut gue Russell Westbrook ini seorang human being yang baik juga. Dan juga sangat caring. Dan dia diberitakan meninggalkan tip 8 ribu dolar di Bubble kemarin. Nah ini tipnya diserahkan kepada untuk hotel staff. Jadi ini mungkin sekitar 100 juta rupiah. Jadi ini hal yang menurut gue kebaikan dari seorang Russell Westbrook. So, gue upload Russell Westbrook untuk apa yang dilakukan untuk para staff hotel. Karena kita tahu hotel staff ini pasti juga pengorbanan besar banget. Dan juga pekerjaannya capek sekali. Kemarin kalau kalian lihat di Youtube pun di channel Business Insider. Kalian bisa lihat bagaimana seorang chef menyiapkan 4 ribu meals setiap minggunya untuk para pemain NBA. Itu bagus banget videonya. Kalian komentar nonton bisa cari aja di Youtube channel. Di Youtube. So, itu dari Bubble. Sekarang kita pindah untuk yang paling suka video game. Kalau gue sih main video game terakhir udah lama banget. Udah jarang banget menemukan waktu. Tapi ini gue melihat grafiknya NBA 2K Next Generation. Ini luar biasa sekali. Tapi gue kan kurang paham bagi kalian yang lebih paham bisa tulis di comment section di bawah. Ini kayaknya grafiknya untuk PS5 ya sama ada Xbox yang baru ya. Mungkin gue jarang banget main Xbox. Gue selalu belinya PS. Ini luar biasa banget ya. Kalau kalian lihat grafiknya Staff Curry ini gila men. Miripnya setengah mati. Ini makin lama makin mirip ya memang ya. Berasanya kita beneran mainin pakai pemain favorit kita. Beneran sih. Jadi mungkin saatnya untuk menabung untuk beli PS5. Apalagi kalau kita nggak tahu nih kompetisi. Kapan bisa mulai lagi di Indonesia. Jadi mungkin gue harus belajar bikin konten video game. Agar nanti kalau misalkan kompetisi baru bisa mulai Maret. At least gue saat PS5 keluar. Sampai itu kompetisi mulai. Bisa bikin konten seputar video game. Tapi doakan aja ya. Harus nabung dulu. Setahu gue PS5 sih lumayan mahal juga ya. Kalau kalian tahu berapa harganya tulis di comment section di bawah ya. Oke. Terakhir dari NBA. Ini sebenarnya cuma beritanya gue menarik aja sih buat gue. Dimana Kevin Durant katanya sudah follow Instagramnya Kaesoro. Kaesoro ini adalah bintang mudanya Filipin. Wah gue hampir aja lupa. Pemain mudanya Filipin yang akan bermain di NBA G League musim mendatang ini. Di follow sama Kevin Durant. Mungkin orang biasa aja kok di follow main Kevin Durant. Tapi menurut gue ini adalah sebuah kembangan sendiri. Untuk Kaesoro pasti gila. Pasti dia happy-nya. Reaksinya pasti luar biasa banget saat lihat. Mungkin adalah salah satu pemain favoritnya dia. Follow dia di Instagram. Tapi menurut gue ini adalah sebuah recognition. Ini luar biasa banget recognitionnya dari Kevin Durant untuk seorang Kaesoro. Berarti dia percaya bahwa Kaesoro ini akan menjadi salah satu pemain yang bagus ke depannya. Dan orang Filipin langsung udah bilang. Ini udah fix nih. Kaesoro ke Brooklyn Nets ya nanti. Udah kayak seperti itu. Jadi menurut gue sih ini hal yang luar biasa sekali. Bahwa memang seorang Kevin Durant pun memfollow Instagramnya Kaesoro. Kaesoro itu dari NBA. Sekarang kita pindah ke basket lokal. Masih sedih jelas tentang IBL. Tidak jadi jalan. Tapi sekarang udah confirm nih. Kayaknya kalau gue baca dimana-mana memang kayaknya season ini dibatalkan ya. Jadi tahun 2020 sudah tidak akan ada season lagi dan baru akan mulai lagi. Mungkin tahun 2021 nanti. Tapi sampai sekarang kita belum tahu nih. Apakah IBL akan menobatkan NSO Jakarta sebagai juara tahun ini atau tidak. Karena menurut gue kalau mereka jadi juara IBL luar biasa banget. Ada juara baru lagi tahun ini. So kita tunggu aja nanti update-nya dari IBL sendiri. Kemarin gue sempat baca-baca di TheTik.com itu banyak sekali beritanya tentang IBL Playoff. Bokap gue main yang kasih tahu. Tapi memang kalau alesannya yang di TheTik.com itu. Kalau gue refer kepada TheTik.com. Yang gue baca adalah alasannya karena mereka gak mendapatkan izin keramaian. Gue gak mau menyentuh terlalu dalam tentang topik ini. Karena gue tahu ini sensitif banget. Dan juga mungkin ada unsur-unsur politiknya. Cuma gue kadang-kadang suka pikirnya bingung. Keramaiannya dimana ya kira-kira. Kan kita tahu tuh di bubble dan orangnya sangat limited sekali. Tapi gue akan leave it at that aja. Biar kalian juga mikir kira-kira dimana sih keramaiannya gitu loh. So itu aja. Tapi kemarin gue juga sempat ngobrol dengan beberapa owners. Jelas mereka kecewa ya. Ya owners ini mempersiapkan timnya. Udah keluar uang juga. Kita tahu kan mereka harus latihan. Harus makan. Harus ikut test-test kesehatan. Itu semua biaya sudah keluar. So gue juga pengen mengapresiasi para owners ini. Yang cukup serius untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan timnya untuk IBL Playoff tahun 2020. So shout out to all the IBL owners. Gue tahu terutama seperti Satria Muda ya. Gue tahu Satria Muda ini sudah sampai mendatangkan pelatihnya lagi. Dari Serbia si Coach Milos Pajis. Itu juga gak murah biayanya. Dan mereka pun kalau gue lihat di Instagramnya selalu pindah-pindah latihan ya. Karena di Jakarta PSBB mereka harus pindah ke Bogor. Juga sempat ke Tangerang. Terus sempat ke Bandung juga. Jadi itu juga banyak sekali biaya yang dikeluarkan. So masih sedih. Tapi ya kita harus menerima kenyataan. Dan move on bahwa memang IBL Playoff ini tidak bisa dijalankan. Terakhir ini ada pertanyaan dari seorang subscriber sebuah kemarin ini. Yaitu Dele Alpi 82. Dia menanyakan kalau IBL bubar berarti timnas bebas ambil pemain klub lain dong. Pertanyaan yang bagus. Kalau gue sih bilang katanya kayaknya udah bisa deh. Mereka mengambil pemain IBL lainnya. Karena kan memang sudah tidak ada kompetisi. Jadi udah bebas pemain komentar ke timnas harusnya oke. Dan hari ini pun ada rumornya bahwa tim nasional Indonesia akan mengambil Widi katanya. Jadi kita tunggu aja. Gue cari beritanya sih belum ada konfirmasinya. Cuma ada Instagram story aja beberapa yang memang ngepost datang Widi datang ke tim nasional Indonesia. Dipanggil lagi ke tim nasional Indonesia. I'm happy for Widi. I think he deserve another chance. Kita tahu dulu Widi sempat masuk ke timnas. Itu pertama-tama Coach Raiko masuk ke Indonesia juga. Gue ingat banget itu dia bertanding di Piala Elang Cup. Itu di Medan. Dia kayaknya nervous tapi di pertandingan di kompetisi itu. Jadi permainannya nggak terlalu keluar. Tapi menurut gue dengan pengalamannya dia bermain sebagai starter di NSA Jakarta kemarin selama IBL itu. Gue rasa dia akan lebih relax lah mainnya. Dan mungkin akan lebih keluar permainannya saat dilihat sama Coach Raiko Toroman. Jadi gue harapkan Widi bisa memanfaatkan ini semua kesempatannya. Dan gue yakin ada beberapa pemain lagi yang harus dipanggil. Mungkin big man ya mungkin cari-cari big man mungkin kayak Hengki Lakai ataupun Adi Pratama. Mungkin boleh dicoba juga seperti Nuka Trisaputra. Dan juga Yeriko Tuwasella, Indra Muhammad boleh dipanggil lagi mungkin. Jadi banyak sekali pemain-pemain yang bisa dicoba sama Coach Raiko untuk mendapatkan formula ataupun strategi yang... komposisi pemain yang paling pas untuk window kedua nanti. Walaupun memang window kedua ini tipis sekali ya. Udah tinggal 2 bulan lagi. Eh sebulan malah. Tinggal sebulan setengah lagi. Dia kalau gak salah mainnya akhir November. Tadinya gue ingin berangkat untuk yang ke Korea. Tapi gue gak tau sampai sekarang katanya Korea pun belum bisa minta visa. Jadi gue punya tiket pesawatnya udah ada nih. Tinggal tentuin aja kapan berangkatnya sebenarnya. Ini sebenarnya untuk honeymoon. Tapi kalau memang bisa November pergi. Tadi gue udah berencana sama istri itu bilang kalau boleh perginya pas ada tim nasional Indonesia di Korea. Biar gue bisa sekalian meliput juga di sana. Tapi sampai sekarang kalau gue cek-cek ke kedutaannya Korea Selatan itu belum boleh minta visa sama sekali. Tapi katanya kalau visa untuk atlet tapi boleh gitu. Jadi kalau tim nasional Indonesia harusnya tidak ada masalah untuk berangkat ke sana. Hanya gue yang ingin menjadi turis. Nah itu yang ada masalah. Tapi yang pasti kita masih menunggu juga kapan ini Beneran Juwaro dan juga Leicester Prosper akan disumpah. Dan menjadi resmi untuk menjadi warga negara Indonesia. Sampai sekarang masih belum ada update-nya. But kita tunggu aja semoga semua bisa beres saat mereka mendaftarkan pemain untuk VBA Asia Cup window kedua. Karena mereka akan lawan Thailand dan juga Korea Selatan. Dua game besar sekali di away dua-duanya. Jadi Indonesia harus atlet memenangkan satu dari dua pertandingan tersebut. Untuk bisa memiliki kesempatan tetap untuk bisa lolos ke ronde berikutnya. So guys itu aja video timeout hari ini. Thank you so much timeout geng. Semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen juga. Dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Kalau kalian suka acara timeout pun kalian bisa share juga ke temen-temen kalian yang suka basket. So thank you so much once again timeout geng. So I'll see you guys tomorrow. Peace.